Pemilik suara mengambang jadi rebutan kedua kubu kandidat presiden. Mereka dipercaya dapat menjadi kunci menuju kemenangan. Lebih ke nomor satu. Diskusi sama orang tua. Orang tua juga lebih nyondongin ke Prabowo. Kaui, peduli orang muda, peduli rakyat kecil. Dua hari jelang pemungutan suara, elektabilitas dua kandidat presiden saling berkejaran. Pemilik suara mengambang atau swing voter dipercaya akan menjadi penentu kemenangan. Musisi Dwi Ki Darmawan merupakan salah seorang pemilik suara mengambang yang telah menentukan pilihan. Suami Ita Purnamasari itu merapat ke pasangan kandidat nomor urut satu. Bagi Dwi Ki, Prabowo menguasai konsep nasionalisme secara matang. Penguasaan dari cawa pres tentang persoalan yang ada di bangsa Indonesia. Lalu bagaimana solusinya, jalan keluarnya, lalu bagaimana step by stepnya. Karena itulah esensinya nanti kalau terpilih untuk bekerja itu. Itu yang paling mempengaruhi. Lain halnya dengan mantan atlet bulu tangkis Imelda Wiguna. Gaya kepemimpinan Joko Widodo di Solo dan Jakarta membuatnya kepincut. Imelda yang semula apatis dengan pemilu pun semangat menggunakan suaranya untuk memilih kandidat nomor urut dua. Kalau orang melihat itu pasti bisa mimpin. Tapi kan sudah dibuktikan sebagai wali kota. Orang boleh membantah, tapi bukti paling penting. Karena kita di olahraga juga yang diperlukan bukti. Gak perlu ngomong banyak deh. Yang penting bukti gitu kan. Debat yang berlangsung lima putaran menjadi salah satu dasar bagi para swing voter menentukan pilihan. Praktisi pendidikan Arief Rahman Hakim misalnya. Ia melihat konsep pendidikan yang diusung Prabowo-Hatta lebih unggul dibanding rivalnya. Di Prabowo-Hatta menekankan pentingnya penelitian atau research di perguruan tinggi. Yang dihubungkan dengan segitiga yang sangat penting yaitu antara pendeliti, lalu antara pemakai jasa penelitian tersebut. Sementara dari bidang ekonomi, pengusaha Sofian Wanandi berpihak ke Jokowi JK. Perbandingan rekam jejak antar kedua calon presiden menjadi pertimbangan bagi ketua asosiasi pengusaha Indonesia ini. Dan kita juga melihat bahwa Pak Jokowi ini orang yang memang seperti suatu selai kertas yang kosong. Yang satu banyak masalah-masalah yang karena masalah daripada HAM-nya, masalah daripada kepemimpinannya dulu dan tidak pernah juga terbukti sebagai kita sebagai pengusaha bahwa dia itu memang pernah memimpin negara ini secara nasional. Cuma dia memimpin tentara. Berdasarkan hasil survei Sugeng Saryadi School of Government, sampai 5 Juni 2014 ada sekitar 29 persen pemilih belum menentukan pilihan. Dari jumlah tersebut mayoritas beralih ke Jokowi. Itu dia signifikannya, itu lebih menyerah ke Prabowo. Tapi ada beberapa swing voter pun lari ke Jokowi. Jokowi naiknya nggak terlalu besar, tapi kalau Prabowo kan tren-nya itu, tren-nya kan naik. Dia naiknya itu jelas. Kalau Jokowi kan dari naik, kemudian turun, naik lagi sedikit gitu. Elektabilitas kedua kandidat kian rapat. Meski masih berada di posisi teratas, elektabilitas Jokowi Jika mengalami penurunan yang signifikan. Pemilik suara mengambang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. Mereka yang rasional, yang mengikuti tren, dan ada yang memilih golput sampai hari pencoblosan. Kepada kerja sama kita, kita jaga ketenangan. Tetap harus menjaga agar menjaga bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik. Tim Liputan melaporkan untuk NET.